Intro Kapolres Karawang bersama kasat lantas serta kepala unit di kiasa dan jajarannya melakukan pengecekan ke sejumlah jalur alteri pantura Karawang mulai dari perbatasan Karawang Bekasi hingga perbatasan Karawang Subang. Menurut Kapolres Karawang AKBP Nurendi, jalur untuk para pemudik roda 2 dan roda 4 baik dari arah Jabodetabek menuju ke jalur pantura Jawa Tengah maupun Cerebon yang melintasi ke Bupatan Karawang siap dilintasi oleh para pemudik. Namun, ada sejumlah ruas jalan yang masih dalam kondisi rusak dan masih minimnya lampu penerangan jalan umum atau PJU. Pertama-tama saya sampaikan bahwasannya jalur alteri untuk pemudik itu sepanjang 49 kg. dan saya mau untuk pengalihan jalur alternatif itu nanti ada beberapa pos PAM dan pos pengaturan lalu lintas yang akan kita tempatkan. Memang di jalur alternatif tersebut agak minim penangan jalan. namun kita sudah mengantisipasi untuk membuat himbauan-himbauan bagi pengguna kendaraan agak lebih berhati-hati terutama di waktu malam. Pantuan kita tadi pada umumnya dalam keadaan baik ada beberapa titik saja yang ada sedikit butuh perbaikan. Namun sampai sejauh ini tidak menjadi hal yang sangat krusial dalam jalur mudik ini. penggunaan jalurnya sendiri akan mulai samin berapa Pak? Untuk penggunaan alternatif itu kita gunakan H-7 sesuai dengan operasi ketupat yang kita lakukan.